Karena aku juga pas datang ke Jepang tuh aku gak punya tabungan, gak punya pengalaman pekerjaan, jadi bener-bener kayak nol lah gitu, skill pengalaman nol, uang juga nol, tabungan nol, datang ke Jepang tuh kayak kosong gitu, kayak cuman bawa tekad aja lah, gas gitu. Selamat malam guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama aku disini, A Ojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi malam hari ini mah aku mau sedikit cerita-cerita aja tentang pengalamanku bekerja di Jepang ini guys. Dengan sisa kontrak sekarang ya tinggal setengah tahun lagi disini tuh, udah gak ada setahun, tinggal setengah tahun lagi juga pulang ke Indonesia. Aku mau bagi-bagi pengalaman tentang apa yang aku rasakan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari yang aku jalani di Jepang ini. Karena memang ternyata benar guys, kerja di Jepang itu ada fase-fasenya, perasaan di tahun pertama dengan tahun kedua itu sangat berbeda. Apalagi di tahun ketiga, pas kita mau pulang ini nih. Aku sekarang udah bisa ngerasain perbedaan, perasaannya. Mungkin ini aku share ke teman-teman, ya barangkali bisa menjadi gambaran atau referensi kalian ya. Ini bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Setiap orang pasti seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian mau dengerin cerita aku, ya silahkan dengarkan sampai selesai. Jadi kalau yang aku rasakan guys ya, di tahun pertama itu benar-benar masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat kerja di Jepang itu. Itu benar-benar kayak banyak beban dan tekanan asli. Kenapa aku bilang kayak gitu guys? Karena di tahun pertama itu kan kita akan menghadapi ujian kan. Satu, ujian tahun pertama. Kalau misalkan kita bisa lolos di ujian pertama itu, tahun pertama kita bisa lanjut kontrak kedua, ketiganya kan. Kalau di ujian tahun pertama itu kita gagal. Dan misalkan kita nggak lolos, berarti kita dipulangkan. Nggak lanjut dong. Nah kemudian, kan kita kan datang ke Jepang ini kan. Ya mohon maaf ya. Kan mungkin beda-beda. Ada yang menggunakan dana pribadi. Ada yang menggunakan dana talangan. Nah kalau seperti aku ini kan, datang ke Jepang ini guys, aku pakai dana talangan, dana pinjaman. Otomatis aku kan ya harus bayar hutang itu kan setiap bulannya. Sampai hutang itu bisa lunas. Hutang untuk aku bekerja biaya dana talangan itu bisa lunas gitu. Nah jadi kita tuh penuh tekanan tuh. Takutnya tuh kita kerja satu nggak bener, tiba-tiba dipulangin. Ya kan? Misalkan kayak takutnya kita sakit, atau kita takutnya kerjanya nggak bener. Takutnya kita ada masalah sama orang Jepang berantem. Atau gimana ada sesuatu, terus kita dipulangin. Ya kan? Kita masih punya hutang, tabungan nggak ada. Dipulangin ke Indonesia, jadi nggak punya pekerjaan. Terus harus bayar hutang juga kan itu jadi tekanan besar ya, tekanan berat ya. Bener nggak sih? Itu yang aku rasakan sih di tahun pertama itu. Jadi perasaannya masih takut, takut nggak bisa lah gitu. Udah makan, kita kan namanya juga merantau ya kan. Aku juga kan nggak pernah merantau selama di Indonesia ya. Di rumah aja gitu. Nggak pernah tinggal jauh dari keluarga, di mana gitu kan. Nggak pernah. Jadi nggak punya mental apapun sama. Nggak punya mental rantauan. Dan aku juga nggak pandai beradaptasi sebenarnya guys. Ya anak rumahan lah. Anak rumahan, kurang pergaulan. Sehari-hari ya di rumah weh gitu. Kemudian juga aku waktu pertama kali datang ke Jepang tuh nggak punya rasa kepercayaan diri. Jadi di masa-masa itu tuh masa-masa aku ya banyak insecure. Minder, kayak gitu. Karena aku juga pas datang ke Jepang tuh aku nggak punya tabungan. Nggak punya pengalaman pekerjaan. Jadi bener-bener kayak nol lah gitu. Skill pengalaman nol. Uang juga nol. Tabungan nol. Datang ke Jepang tuh kayak kosong gitu. Kayak cuma bawa tekad aja. Gas gitu. Saya pengen terubah nasib. Nah itu tahun pertama tuh bener-bener tekanan banget. Jadi kita harus bisa beradaptasi di tahun pertama tuh. Adaptasinya dengan pekerjaannya tentu. Adaptasi juga dengan orang Jepang. Adaptasi juga dengan orang Indonesia yang satu perusahaan sama kita. Rekan kerja itu. Adaptasi dengan lingkungan cuaca di Jepang. Makanan-makanan juga. Itu berpengaruh sekali teman-teman ya. Kalian bayangin. Kalau misalkan kita datang ke Jepang. Kan tiga tahun nih. Kita nggak bisa pulang kan. Terus kita nggak terbiasa nih dengan cuaca di Jepang. Kesiksa dong. Nah itu juga kan perlu adaptasi. Terus misalkan kita nggak cocok dengan makanan-makanan Jepang juga. Alergi atau apa. Kesiksa dong. Tiga tahun nggak bisa pulang. Kan. Terus misalkan kita juga. Ada masalah tuh. Sama teman kita. Masa tiga tahun kita bermasalah musuh-musuhan. Nggak enak dong. Apalagi sama orang Jepang yang satu perusahaan. Situ musuh-musuhan gitu kan. Kita tiga tahun. Kesiksa. Ya kan. Terus tahun pertama tuh. Benar-benar kita harus. Siap segalanya ya. Menghadapi masa-masa sulit itu. Tahun pertama. Kita harus bayar utang. Kemudian juga. Namanya juga. Apa ya. Baru pertama kali pegang duit guys. Baru pertama kali ya. Aku juga dulu nggak pernah punya gaji. Aku punya ATM pun. Punya bank tuh. Tabungan BRI. Nggak pernah aku isi guys. Dulu. Karena nggak ada gaji kan. Nggak ada pemasukan. Jadi nggak pernah ambil uang ATM tuh. Nggak pernah pegang duit gede lah. Pertama kali pegang duit gede. Ya disini. Di Jepang gitu kan. Pertama kali punya gaji. Lumayan lah. Jadi perasaannya beda. FOMO ada. Dan orang tua pun sama. Agak sedikit. Ya gimana lah gitu kan. Perasaan anak kerja di Jepang kan. Jadi ngerasanya tuh. Anak punya duit sekarang. Punya gaji. Nah itu kita juga harus pintar-pintar ngebagi guys. Antara kita harus fokus bayar utang dulu. Terus kadang kan. Kita juga punya keinginan. Banyak keinginan guys. Kalau udah punya duit mah. Dulu mah nih. Dulu nih. Jujur ya nih mah. Dulu jujur. Aku pas nggak punya duit ya. Nggak punya duit nih. Aku mah nggak punya keinginan apa-apa guys. Kalau orang nanya. Kamu keinginan apa? Aku mah nggak punya keinginan apa-apa. Gitu. Nggak punya guys. Asli. Waktu jualan nasi goreng. Untung 100 ribu. 200 ribu. 50 ribu. Nggak punya aku keinginan lebih apapun. Yang penting aku punya duit di dompet. Buat jajanan udah cukup gitu kan. Seneng. Tapi guys. Jujur nih. Ketika kita udah punya gaji. Punya uang. Lebih ya. Itu keinginan kita berbeda. Beda guys. Asli. Contoh lah. HP. Misalkan. Yang kita. Pas jaman masih susah. Mereka aku nggak punya duit apa-apa. Nggak punya tabungan. Ya HP kayak gimana pun. Ya udah. Nggak apa-apa ini gitu. Udah mantap gitu. Udah. Gas gitu kita. Udah bersyukur sekali ya. Tapi pas kita punya uang tuh guys. Kita agak. Pengen upgrade ah. Pengen punya ini. Agak lebih bagus. Itu. Apalagi kita punya uangnya lebih banyak tuh. Kita jadinya pengennya lebih mahal. Itu tuh. Gaya hidup tuh memang. Kadang-kadang kayak gitu. Kebawah gitu. Kita punya. Apa. Penghasilan seberapa. Jadi. Hati-hati nih. Gaya hidup jadi bisa kebawah. Kalau nggak ini. Yang dulu misalkan. Ah. Pake sepatu yang biasa aja. Oke. Pake baju yang biasa aja. Udah. Udah biasa. Gitu. Terus. Agak pengen. Ah. Pena duit nih. Agak beli pengen yang lebih mahal lah. Gitu kan. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kalau aku pribadi. Kalau kepakaian. Yang aku pake gitu kan. Aku nggak. Nggak pernah punya perasaan seperti itu. Jadi aku lebih suka dengan. Apa. Barang-barang yang. Biasa aja. Yang sederhana gitu kan. Kalau pakaian ya. Sepatu atau apa. Cuma kalau di barang-barang kayak elektronik nih. Kayak kamera. Gitu kan. Kayak misalkan punya laptop. Punya HP gitu. Di elektronik tuh aku kayak. Punya perasaan ingin upgrade nih. Upgrade nih. Itu yang lebih bagus. Kayak gitu. Itu perasaan-perasaan kayak gitu juga. Harus di ini ya. Apalagi yang. Kalau misalkan kita. Belum pernah pegang uang besar tuh. Kaget kadang-kadang kita. Wah. Pengen ini pengen ini. Nah kadang pun. Bukan cuma di diri kita. Tapi di keluarga kita pun sama. Di orang tua kita. Ya mungkin. Sama orang tua juga kan. Punya keinginan. Pengen punya ini. Punya ini. Punya ini. Nah pas aku pertama kali datang ke Jepang pun. Ya mungkin ya. Sebelum aku datang ke Jepang. Ya orang tua nggak pernah bilang. Pengen punya ini. Pengen punya itu. Tapi ketika aku udah di Jepang. Ya orang tua pun. Ya kadang ada bilang. Mama misalkan punya cita-cita. Pengen punya ini. Misalkan Bapak pengen punya ini. Ada tuh. Disampaikan lah ke kita. Jadilah pikiran buat kita juga kan. Selain kita pengen wujudin cita-cita kita. Impian kita. Terus kita juga. Ya dituntut untuk bisa ngewujudin. Cita-cita orang tua. Cita-cita ibu. Bapak kita yang belum tersampaikan. Kalau itu. Kalau bagi aku pribadi sih itu. Hal yang wajar ya. Karena apa? Karena barangkali. Ibu kita itu. Masa mudanya. Habis untuk mengurusi kita. Ternyata sih. Ibu bapak kita tuh. Masa mudanya. Habis untuk mengurusi kita. Sebagai anak membesarkannya. Bahkan harus menguburkan mimpinya. Nggak. Ya. Aku nggak apa-apa. Dan aku bilang. Ke bapak ibu juga. Doain aja. Mudah-mudahan aku bisa. Wujudin impian-impian. Mama bapak yang. Belum terlaksa. Sampaikan gitu. Yang belum pernah terlaksa. Seperti itu. Itu di tahun pertama guys. Banyak sekali tuh. Cita-cita yang. Wah. Yang tadinya keinginan-keinginan. Yang kita nggak ada pun. Tidak-idak bahwa bermunculan. Karena baru pegang duit. Sedangkan kita juga harus. Utang. Ini adaptasi. Banyak lah. What-what. Nah. Kemudian. Kalau hal-hal ini tuh. Nggak terlaksana nih. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Adaptasi dengan kerjaan. Nggak bisa. Adaptasi dengan teman-teman. Malah hancur. Terut bur. Orang Jepangnya ada galak. Jahat. Dan lain-lain. Bikin kita stres. Tekanan dari orang rumah. Makin pengen ini. Itu. Dan lain-lain. Kitanya juga punya keinginan. Nggak tersampaikan. Terus juga. Utang yang masih banyak gitu kan. Aduh. Kok nggak beres-beres gitu. Jadi kita tuh. Perasanya kayak. Wah. Stres. Tahun pertama tuh. Stres. Kelemburan misalkan. Nggak ada. Itu. Perasanya nggak enak guys. Nggak enak. Perasan-perasan tepat itu tuh. Nggak enak. Orang lain udah mulai mandang kita punya duit kan. Minjem ini. Minjem ini. Minjem ini. Teman-teman yang jauh. Nggak pernah nge-chat. Nggak pernah apapun. Datang semua guys. Itu. Itu bener gitu. Kita tuh udah kayak ibarat kan tuh gula. Kayak semu tuh datang semua. Wah. Sekarang lupa ya. Kamu udah di Jepang ya. Udah ini udah sukses. Lupa. Lupa apa gitu. Kita nggak pernah. Ada hubungan apa-apa juga gitu kan. Kayaknya nggak ada gitu. Itu tahun pertama. Makanya tahun pertama tuh. Bener-bener hasrat semua keinginan kita. Kita selesaikan. Hutang kita selesaikan. Semua kita selesaikan tahun pertama. Nggak apa-apa kita nggak punya tabungan dulu di tahun pertama. Nggak apa-apa. Kita selesaikan dulu semuanya guys. Ada pasti bener-bener semua kita tangguh semua. Nah. Kemudian di tahun kedua guys. Ini perasaannya berbeda. Tahun kedua itu kayak kita mulai nyaman. Enjoy tinggal di Jepang tuh. Aku ngerasain enjoy-enjoynya tinggal di Jepang itu. Di tahun kedua. Karena apa. Aku berhasil lolos ujian tekniknya kan. Ujian tahun pertama itu. Alhamdulillah aku lolos. Jadi aku bisa lanjut kontrak di kontrak kedua sampai kontrak ketiga. Jadi Alhamdulillah bisa lanjutkan. Bisa lanjut kerja. Bisa cari uduit lagi gitu kan. Nah. Kemudian juga aku berhasil guys. Beradaptasi di kerjaan. Dalam satu tahun itu tuh. Aku bisa menguasai pekerjaanku. Dengan bener-bener detail. Dan bener-bener. Aku ngerti semuanya. Dan aku mendapatkan kepercayaan juga dari rekan kerjaku. Dari orang Jepangnya. Jadi aku udah gak dipandang sebelah mata lagi. Terus juga aku udah bisa membangun hubungan yang baik dengan orang Jepangnya. Hubungan yang baik di lain kerjaku. Aku gak ada masalah gitu. Jadi udah nyaman banget. Kerja tuh enjoy. Jadi gak ada kayak beban. Aduh. Gimana? Gak ada gitu. Terus sama teman-temanku juga mulai baik. Maksudnya tuh. Kita udah mulai sangat klop. Bener-bener klop. Udah saling tau. Udah saling ngerti. Dan gak ada cek cok cek cok. Gimanapun gitu. Di tahun kedua itu. Terus juga aku mulai enjoy dengan kehidupanku ya. Aku bisa menyeimbangkan antara kerja. Kemudian juga ngonten. Kerja ngonten. Kerja asik aja gitu. Punya dua kehidupan. Antara kehidupan nyata dan kehidupan sosial media. Bener gak sih? Aku kan orangnya kan suka sharing kayak gini. Suka cerita. Ini mungkin bagiku adalah sebuah hobi. Aku suka memotivasi orang. Aku suka membuat orang bisa bersemangat gitu hidup. Aku suka bagi-bagi informasi yang aku punya. Meskipun aku bukan orang hebat. Bukan orang pintar gitu. Bukan orang yang seperti apa. Aku cuma pengen share aja. Jadi aku tersalurkan lah. Hal-hal seperti itu. Udah mulai nyaman ya. Aku pikir lah. Bakalan nyaman-nyaman aja ya. Tapi ternyata guys. Masalah tuh gak bakalan berhenti. Pasti akan ada lagi masalah-masalah berikutnya gitu. Mungkin kita bisa melewati badai satu. Tapi badai itu gak cuma satu. Ada badai dua, tiga, empat, lima, enam. Nah itulah kehidupan kan. Jadi kita harus siap dan harus punya endurance. Endurance itu kayak kita punya daya tahan tubuh yang mantap gitu. Untuk ngelewati banyaknya rintangan. Nah di tahun kedua itu aku kehilangan ayah. Kehilangan sosok bapak kan. Dan itu aku kayak waduh guys. Kolap guys. Wah banyak masalah. Uang habis. Terus juga ya. Malah nambah hutang. Kan. Gitu. Itu yang aku alami guys. Disitu kita yang tadinya aman-nyaman nih tergoncang lagi kan kita kan. Nah disitu aku harus kerja keras lagi dan lain-lain. Tapi perasaannya udah mulai nyaman. Nyamannya apa? Karena yang penting di kerjaannya nyaman. Adaptasi sama kerjaan nyaman. Udah. Kita punya kerjaan nyaman. Kita sama orang Jepang gak ada masalah. Kita sama orang Indonesia yang satu pekerjaan kita gak ada masalah. Itu udah aman guys. Menurutku. Meskipun kita mungkin kayak secara tabungan belum aman. Secara kita punya mimpi-mimpi yang belum tercapai. Itu gak apa-apa. Yang penting kita dalam pekerjaan utama kita. Sumur utamanya kita nih. Kita cari penghasilan itu. Kita nyaman gitu. Carinya gitu. Jadi kita aman tuh. Aku mulai bisa. Ya masih bisa ngelanjutin lah. Istilahnya bisa cari uang lagi. Uang masih bisa dicari gitu. Tapi kenyamanan itu harus kita ciptakan. Kenyamanan itu harus kita ciptakan gitu. Itu harus kita ciptakan. Bener-bener kalian harus menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan apa? Dengan cara kita yang positif gitu kan. Cara kita menghadapi. Mereaksi sesuatu. Orang lain boleh jahat sama kita. Kita jangan. Orang lain boleh seperti apapun sama kita. Kita jangan pernah balas. Jangan pernah seperti apa. Fokus untuk menjadi lebih baik aja. Meskipun nih. Kayak kita lagi menghadapi badai ujian cobaan. Jangan pernah rapuh. Jangan pernah kita kayak mudah nyerah. Mudah patah. Tapi kita harus menghadapinya dengan semangat aja. Semangat untuk menjalani hidup. Kita masih punya kesempatan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan bangun di pagi hari nih. Oh berarti kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi saat itu juga. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Itu yang aku perasakan itu setiap hari. Semakin nyaman semakin nyaman lah tinggal di Jepang itu aku mulai terbiasa dengan kehidupan disini guys. Itu di tahun kedua. Nah kemudian ya masuk di fase-pase tahun ketiga itu. Pase tahun ketiga itu kayak mungkin karena udah sangat terlanjur nyaman gitu kan. Terlanjur betah ya kan. Terlanjur. Kita tuh udah bener-bener di zona nyamannya banget Jepang. Nah disitulah mulai terasa kayak bingung. Antara mau pulang sama gak mau pulang. Malah cenderung ke gak mau pulang. Kenapa gak mau pulang? Terlalu nyaman di Jepang. Akhirnya kita bingung nanti di Indonesia tuh kita mau ngapain. Itu. Duh takutnya nih kita pulang ke Indonesia tuh kita gak ada di zona nyaman ini. Bener gak sih? Itu ya gak tau ya juga ya. Kalau aku rasakan kayak gitu sih. Aku kayaknya udah di posisi yang aku nyaman banget nih. Aku kerjaan udah enak gitu kan. Meskipun capek tapi aku happy di kerjaanku. Orang-orangnya bikin aku happy, bikin aku senang gitu. Gak bikin aku ruwet, gak bikin pusing kepala. Lingkunganku disini juga mendukung lah. Istilahnya gak ada gangguan apapun. Teman-teman semua saling support. Aku enjoy gitu kan. Teman-teman di luar pekerjaanku. Teman-teman di luar perusahaan juga ya. Teman-teman lain di Miyazaki. Pun sama aku enjoy dengan mereka. Kita punya tim bola. Kita bisa main. Gitu kan. Sharing-sharing. Banyak teman disini lebih asik. Udah mulai itu. Dengan kehidupanku juga ngonten seperti ini. Bisa menyapa teman-teman dengan ya nyaman amat seperti ini. Di kamar yang sangat sunyi ini. Nah aku kadang kepikiran ya. Nanti kalau di Indonesia aku masih bisa ngerasain seperti ini. Gak ya gitu. Itu. Terus juga kadang aku mikir. Aku nanti di Indonesia tuh nanti kerja apa ya. Ngapain. Terus aku bisa ngehidupin diriku. Enggak nanti di Indonesia. Seperti aku ngehidupin diriku saat ini. Aku bisa ngehidupin orangtuaku. Enggak gitu kan. Sama adikku. Kalau misalkan aku di Indonesia itu pikiran itu mulai ada guys. Itu di tahun ketiga pas mau pulang. Oke lah kita punya tabungan. Tapi ya tabungan juga gak begitu banyak gitu kan. Kalau misalkan. Ya kalau misalkan tabungannya miliaran oke lah gitu kan. Tapi ya paling jutaan gitu kan. Yang istilahnya. Bisa habis kan. Kapanpun. Kalau kitanya gak punya penghasilan tetap. Pasti habis. Jadi kebimbangan-kebimbangan itu tuh mulai muncul di tahun ketiga pas mau pulang. Yang membuat kita tuh antara kita pulang ke Indonesia atau tetap lanjut di Jepang. Nah kemudian aku juga ya banyak ngobrol-ngobrol gitu kan sama senior-senior yang dia udah kerja di Jepang. Terus dia pernah pulang ke Indonesia juga dan balik ke sini. Dan ternyata kebanyakan itu mereka kesulitan untuk adaptasi guys. Dengan kehidupan di Indonesia lagi. Karena mungkin ya pada saat kita di Indonesia. Pas mau pergi ke Jepang. Itu kan kita dari bawah nih. Kita dari gak punya apa-apa. Kita memurban nasib gitu kan ke Jepang. Itu jadi pandangannya kan dari kita ya dipandang rendah. Tiba-tiba kita wah bisa kerja di Jepang. Ternyata di nyaku gak ya Gun. Gak punya duit ya nol sama sekalikan sebelum ke Jepang. Akhirnya aku bisa punya penghasilan gitu kan. Bisa istilahnya ya buat kehidupan sehari-hari ku aman lah. Sedangkan kan kebalikan kan pas mempulang dari Jepang tuh. Kita kan dipandangkan punya duit. Apalagi kita terbiasa di sini misalkan. Kayak biaya makan semua dan lain semua bisa ketutup gitu kan. Kerjaan aman. Tiap bulan kita bergaji. Sedangkan pulang ke Indonesia. Itu kan kita kan gak langsung dapat perusahaan. Kita gak langsung dapat kerjaan. Kita gak bisa langsung berjalan gitu. Seperti yang sekarang kita alami di Jepang. Itu pengalaman dari senpai-senpai ku yang udah pulang itu. Mereka kesulitan beradaptasi. Katanya pengeluaran di Jepang sama pengeluaran di Indonesia tuh sama. Ternyata di Indonesia juga banyaknya pengeluaran-pengeluaran gitu. Karena senpai ku juga sempat pulang ke Indonesia tuh sekitar 6 bulan atau 7 bulan ya kemarin itu. Karena dia bener-bener pengen ngerasain dulu di Indonesia tuh seperti apa kondisinya gitu. Ternyata memang di Jepang katanya masih lebih worth it gitu kan. Masih lebih apa ya. Lebih oke lah. Seperti kita yang lulusan SMK ini katanya. Ya mungkin mental pekerja dengan mental pengusaha beda. Bener gak sih? Kalau mental pekerja ya kita selalu diberi keamanan dengan ya kita bekerja dapat gaji. Sedangkan kalau misalkan kita punya mental usaha kan. Ya kita harus punya mental ya siap apa ya. Berusaha dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Dengan hasil yang fluktuatif. Gak tetap. Padahal kalau misalkan kita bisa tekun juga ya. Usaha di Indonesia gitu kan. Udah ketemu nih jalurnya usaha apa. Itu bahkan bisa. Ya hasilnya bisa melebihi dari pekerja-pekerja seperti kita juga di Jepang ya. Ya sama di Jepang misalkan gaji rata-rata ya 10 jutaan lah istilahnya gitu kan. 10 jutaan tapi itu juga belum bersih dipotong makan. Dia makan disini kan bisa 4 sampai 5 juta guys. Tergantung beda-beda orang. Mulai dari 3 juta dan 4 juta dan 5 juta. Tergantung tempat dan juga terbentuk. Tergantung kebutuhan kita masing-masing. Belum kalau misalkan kita juga harus ngebiayain yang lain-lain. Kalau buat diri sendiri kan mungkin segitu kan. Tapi kita harus ngebiayain yang lain-lain juga kan. Sama. Jadinya banyak. Mungkin kalau misalkan di Indonesia. Dengan ya seperti misalkan jualan ya. Penjual baso. Penjual apa. Cilok. Misalkan penjual nasi goreng gitu kan. Dengan mereka rata-rata omset 1 hari ada yang 1 juta. Ada yang bisa dapet 2 juta per hari. Penyakitannya kali 30 hari. Kalau misalkan kita dapet 1 juta sehari aja. 30 hari udah dapet 30 juta tuh. Di Indonesia kan. Kalau misalkan dia bener-bener usahanya jalan kan. Usaha maju. Tapi kan kalau usahakan memang. Ya perlu pelatih. Dan harus sabar. Nyari konsumen ya. Dari awal mungkin sepi. Sampai nanti bisa ramai juga kan. Ya mungkin. Itu adalah perbedaan antara mindsetnya. Pekerja buruh seperti kita ini. Dengan mindset pengusaha. Awal menyadari aku gak punya mindset pengusaha itu. Jadi sekarang mindsetnya jadi mindset pekerja ini. Karena di zona nyaman terus ini. Itu juga yang jadi pikiran. Nanti gimana ya. Adaptasi di Indonesia seperti apa. Nah itu juga yang jadi. Bagaimana aku memutuskan untuk. Ya udahlah aku lanjut aja dulu disini. Nah kebanyakan pun teman-teman sama seperti itu. Ketika di tahun ketiga mau pulang ke Indonesia tuh. Ngerasa. Aduh tabungan belum cukup. Ya kan pulang ke Indonesia nanti mau ngapain gitu. Buka usaha juga. Bingung usaha apa. Belum tentu berhasil juga. Belum tentu dapetin gaji seperti yang sekarang. Itu kan banyak seperti itu. Jadi akhirnya lanjut lagi. Itu pun ya sama yang aku rasakan itu kan. Jadi aku merasa kalau aku pribadi sih. Satu. Aku juga mau masih ngejalanin kehidupan yang seperti sekarang ya. Antara kerja sama ngonten. Itu hal yang sangat luar biasa bagi aku pribadi. Satu aku bisa menyalurkan. Ya aku bisa kerja di orang gitu kan. Mengambil pengalamannya. Ambil gaji uangnya juga kan. Untuk kehidupanku juga kehidupan keluarga aku. Kemudian aku bisa ngonten. Itu sarana ini bisa jadi aku share untuk teman-teman gitu. Makanya tuh konten tuh bener-bener sarana banget. Bagi hobiku yang tersalurkan ini. Aku hobi untuk ya seperti ini. Bicara sama teman-teman. Jadi aku punya media seperti Youtube, TikTok, Instagram juga. Aku terima kasih ya. Teman-teman juga masih mau mendengarkanku. Jadi. Kayak. Itu kenikmatan bagi aku sendiri gitu kan. Tersendiri. Dan aku gak pernah melihat uangnya seberapa. Kalau di konten itu aku yang paling penting aku bisa terus memberikan. Apa yang aku bisa berikan ke audiensnya. Ke teman-teman semua. Teman-teman subscriber. Ini gak rasa seneng gitu. Perasaannya itu seneng. Ya itu yang alasanku mau lanjut juga disini guys. Ya itulah yang aku rasakan. Tadi fase tahun ke tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di tahun ketiga tuh pasti kita berat nih. Antara mau pulang atau kita mau lanjut lagi. Ya pasti ya gambarannya seperti itu. Nanti seperti apa cerita kalian. Jangan lupa kalian juga cerita-cerita ya. Kalau misalkan kalian udah lama tinggal di Jepang. Dan misalkan kalian ada cerita apa ya. Kalian bisa cerita komentar. Atau kalian bisa hubungi aku juga di Instagram. Atau di Whatsapp juga. Yang punya Whatsappnya. Sebenarnya Whatsapp aku tuh ada di Instagram. Ada kontaknya disitu ya. Itu kontak Whatsappku. Kalau misalkan kalian mau Whatsapp aku pribadi. Silahkan. Gitu kan. Kalau aku mah. Tapi kalau misalkan gak pas respon. Kalau misalkan responnya gak cepat. Mohon maaf. Cuman aku gak bisa nulis di sini nomor Whatsappku. Karena nanti terlalu banyak. Takut jadi salah gunakan. Kalau misalkan kalian yang benar-benar butuh. Mau konsultasi atau mau ngobrol sama aku. Juga gak apa-apa. Tinggal atur jadwalnya aja. Mau ngobrol atau gimana. Itu bilang aja. Aku terbuka. Beri Instagram. Ada disana kontaknya. Oke. Sobat dulu lah ceritanya guys. Oke mudah-mudahan bisa jadi pandangan juga membuka pikiran kalian. Oh ternyata seperti itu ya. Tapi jangan dijadikan. Oh ternyata kayak gitu. Enggak juga ya. Ini aku alami aja. Setiap orang pasti berbeda-beda. Kalian juga bisa tanya ke senior kalian. Atau ke teman-teman kalian yang lain kan. Atau kalian punya saudara. Yang kerja di Jepang seperti apa. Kita sharing-sharing aja disini. Terima kasih ya. Yang sudah menonton video ke hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian sukses selalu juga guys ya. Oke. Sukses di jalur kalian masing-masing. Semangat menjalani hidup. Mudah-mudahan hidup kalian. Diberkahi. Juga dimuliakan oleh Allah SWT. Selalu bersyukur. Selalu bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like. Di komen. Jangan tanggung-tanggung untuk subscribe. Nanti kita ketemu lagi di next vlog. Bye bye. Selamat menikmati. Terima kasih.